Pada pusat statistik Provinsi Jambi akan menampah Kabupaten Kerinci menjadi objek lokasi survei catatan rilis bulanan, terutama terhadap andil infasi dan indeks harga konsumen. Ada pun beragam survei, baik survei terhadap pengumpulan data primer maupun pengumpulan data sekundar. Kegiatan survei yang dilakukan oleh BPS diawali dengan pelatihan petugas, baik petugas mitra maupun pekawai organik BPS untuk menyatukan kesamaan konsep dan definisi, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan. Pertama, pengumpulan data primer adalah survei yang dilakukan secara langsung oleh BPS sejak mulai tahap perencanaan, penyusunan kusyoner, pelatihan petugas pendata, wawancara langsung terhadap responden, pengolahan data dan validasi hingga tahap analisis data. Sedangkan pengumpulan data sekunder merupakan kegiatan survei yang dilakukan BPS untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh dari instansi atau dinas terkait. Di samping itu ada pula survei-survei khusus yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu penghitungan PDRB. Untuk yang dikerinci, kita lagi proses di SBH pengolahan yang terakhir. SBH-nya, survei biaya hidupnya untuk dasar penentuan paket komoditas yang akan disurvei nanti untuk penghitungan inflasinya, termasuk diagram tibangnya komoditas apa saja yang dominan di sana. Nah, prosesnya sampai saat ini, kita sudah selesai pencacahan sampai tribulan keempat 2022. Kan datanya akan dipakai nanti 2022 sepanjang tahun ya, dari Januari sampai Desember. Nah, untuk sampai bulan ini, entry data sudah selesai. Kita sedang evaluasi paket komoditas sementaranya. Terima kasih telah menonton!